Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi sang istri Atalia Praradya beserta Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang meresmikan Menara Kujang sepasang yang dibangun di kawasan Jatigede, tepatnya di Bukit Panenjuan, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat Peresmian Menara Kujang dan Masjid Al Kamil dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang dengan menokan tombol sirine yang dilanjutkan dengan gunting pita di lokasi jembatan Menara Kujang sepasang Peresmian tersebut dimeriakan juga pertunjukan 700 penari umbul yang merupakan tarian khas Jawa Barat Menara Kujang sepasang dibangun setinggi 99 meter dengan menelan anggaran sebesar 100 miliar rupiah Terdapat tiga filosofi pada destinasi wisata tersebut yakni Kujang yang bermakna budaya, Masjid Al Kamil melambangkan agama, serta jembatan baja yang berarti teknologi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan di area Menara Kujang sepasang nantinya akan diadakan museum Kujang untuk menyimpan koleksi Kujang tua berikut informasi sejarahnya serta menambah fasilitas lainnya agar dapat menjadi daya tarik pengunjung Kehadiran Menara Kujang sepasang ini tidak hanya semata untuk wisata melainkan sebagai tempat religius, pelestarian budaya, dan teknologi Diresmikannya Menara Kujang sepasang ini disambut antusias pengunjung yang datang menyaksikan seperti halnya Nela Megalita mengaku senang bisa datang langsung melihat peresmian Menara Kujang sepasang Alhamdulillah secara prinsip traik Menara Kujang sepasang ini sudah bisa direkmikan selanjutnya adalah penambahan-penambahan tambahan dari pengelola yaitu membangun restoran, nanti dikelola oleh pihak A kemudian ada museum, karena Menara Kujang sepasang ini tidak hanya bentuk visualnya sebagai monumen tapi ada edukasi budaya, namanya museum Kujang akan ada puluhan koleksi Kujang-Kujang yang usianya puluhan tahun, ratusan tahun dengan segala makna-maknanya mengedukasi masyarakat yang datang ke sini jadi kita harapkan dengan diresmikannya maka Semedang, Jawa Barat punya destinasi baru Waduk Jatigeri yang selama ini hanya maksimal untuk ekologis dan untuk sumber daya air sekarang bisa punya nilai tambah, nilai sosial yaitu pariwisata Alhamdulillah ya, seru banget tadi diresmikan oleh Pak Gubernur ada balon-balon yang keluar diresmikan ada tari umbul, ada tari Kujang sepasang juga ada pencaksilat, luar biasa seru ya di Semedang ternyata diresmikan ini Kujang sepasangnya harapannya tadi yang dikatakan oleh Pak Gubernur akan ada museum Kujang-Kujang nanti saya datang ke sini lagi untuk melihat apa namanya itu senjata Jawa Barat Kujang-Kujang yang nanti akan dipajang di Kujang sepasang ini keberadaan menara Kujang sepasang dan Masjid Al-Kamil ini diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru dan unggulan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Tim Inspira TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih